selamat menikmati sehingga manifestasi akan terjadi dengan jauh-jauh lebih cepat oke, jadi pembahasan spesial kita untuk hari ini adalah tentang Apa ini tadi yang saya ucapkan itu tadi? jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang apa yang saya sampaikan tadi kalau boleh saya artikan secara harafiah gitu ya animum rejequi nisipari imperat itu adalah sebuah bahasa latin yang artinya adalah kuasai pikiran anda atau anda akan dikuasai oleh pikiran anda sendiri jadi animum rejequi nisipari imperat tadi itu adalah kalimat yang pernah disampaikan oleh seorang pujangga asal romawi gitu ya dia bernama Horatius seorang pujangga di era Kaisar Agustus gitu ya dia menyampaikan kalimat seperti tadi jadi kuasai pikiran anda atau anda akan dikuasai pikiran anda sendiri dalam tanda kutip bisa disebut juga sebagai nafsu anda sendiri kenapa pembahasan kita kali ini adalah tentang menguasai pikiran karena memang sudah sering sekali saya tekankan bahwa kebanyakan orang itu tersetir oleh apa yang terjadi saat ini di hadapan mereka jika saat ini mereka sedang menghadapi sebuah keberuntungan mereka sedang mendapatkan rejeki nomplok sedang gajian anggap aja gitu ya atau sedang ditembak oleh seorang yang mencintai mereka maka mereka akan terfokus pada perasaan bahagia itu dan ketika mereka terfokus pada perasaan bahagia maka mereka akan menarik perasaan bahagia itu lebih banyak kepada diri mereka karena hal itu selaras dengan dasar dari law of attraction itu sendiri yaitu adalah likes attracts likes atau hal yang sama akan menarik hal yang sama pula namun hal itu juga bisa berlaku kebalikannya jika misalnya mereka menghadapi suatu problem dalam hidup mereka baik itu hal yang sangat sepele misalkan saja kehilangan kunci kehilangan hal yang lain atau bahkan yang ekstrim mungkin kehilangan orang tersayang mungkin hal itu akan membuat mereka terfokus pada problema itu tadi sehingga mereka menarik lebih banyak masalah kepada diri mereka sendiri karena itu seperti apa yang disampaikan oleh Horatius tadi kuasai pikiran anda jika anda tidak mampu untuk menguasai pikiran anda sendiri maka itu akan menjadi sebuah masalah di mana anda tersetir oleh pikiran anda sendiri tersetir oleh fokus anda, oleh nafsu anda dan jika hal itu terjadi jika anda mendapatkan kesialan maka kesialan itu akan bertahan sangat-sangat lama karena itu yang perlu anda lakukan adalah fokuskan diri anda pada hal yang benar-benar positif untuk diri anda jika anda tidak bisa memfokuskan pada hal yang benar-benar anda inginkan pada hal yang benar-benar membuat anda merasa happy dan lain sebagainya itu berbahaya sekali seperti saya bilang tadi maka dari itu mulai sekarang jika anda menghadapi suatu problem dalam hidup anda jika anda menghadapi suatu hal yang memicu anda agar terfokus pada hal yang tidak anda kehendaki segera palingkan muka anda segera reset pikiran anda karena jika tidak maka anda akan dikontrol oleh pikiran tersebut anda harus menjadi tuan atas diri anda sendiri you are a master of your mind jika anda tidak menguasai diri anda sendiri masa anda sebagai manusia atau makhluk yang disebut dengan kalifah dikontrol oleh keinginan anda sendiri ibarat anda punya sebuah alat anda punya sebuah perangkat yang luar biasa hebat atau komputer luar biasa hebat gitu ya tapi anda bukannya menggunakan komputer tersebut atau alat tersebut anda malah digunakan oleh alat tersebut supaya alat tersebut bisa berjalan kan konyol itu namanya karena itu selalu kuasai diri anda sendiri kuasai emosi anda ketika anda menghadapi suatu problema lupakan anda fokus saja pada hal yang membuat anda merasa happy membuat anda merasa bahagia dan lain sebagainya dengan anda melakukan hal itu jangan kaget jika manifestasi akan terjadi dengan jauh-jauh lebih cepat oke akhir kata saya tidak akan penelah dan capai juga untuk menyampaikan bahwa anda ini punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun untuk hidup anda so just believe in yourself jika bukan anda yang percaya sama diri anda sendiri terus siapa lagi oke thanks for watching and we meet again in the next video selamat menikmati